Diketahui senyawa organik, ditanya apa saja perkakas yang terbuat dari plastik, tuliskan beserta nama senyawanya. Prosesnya kita menuliskan manfaat dari senyawa organik dan menuliskan perkakas yang terbuat dari plastik dan senyawanya. Senyawa organik adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Senyawa ini memiliki beberapa manfaat di bidang-bidangnya. Yang pertama adalah di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan dia bisa digunakan sebagai berbagai macam obat-obatan. Lalu untuk di bidang makanan bisa sebagai pewarna dan pengawet. Lalu di bidang industri dia juga digunakan sebagai pembuatan barang dari plastik. Bahan baku plastik seperti teflon dan lain-lain. Lalu contoh dari senyawa organik yang berfungsi untuk pembuatan perkakas yang terbuat dari plastik. Yaitu perkakas plastiknya contohnya yaitu ada styrofoam. Dia senyawa polimernya yaitu polistirena atau PS. Lalu ada sambul PCD, gayung plastik. Itu terbuat dari senyawa polipropilena atau PP. Lalu ada pipa dan bak plastik. Itu terdiri dari polivium klorida yaitu PVC. Jadi perkakas yang terbuat dari plastik dalam senyawanya adalah pipa, sterofoam, sambul, PCD, gayung plastik dan juga bak plastik. Terima kasih telah menonton!